Gosip panas seputar dunia otomotif Indonesia pada akhir bulan ini datang dari raksasa otomotif asal Jepang, Toyota. Hal ini terkait dengan rumor keluarnya salah satu model baru dari Toyota Astra Motor yang akan keluar dalam waktu dekat. Ya, Toyota Agia Facelift. Mobil ini tentu saja mendapat banyak sorotan dari media dan juga pengamat otomotif Indonesia. Memangnya apa saja yang baru dari mobil LCGC ini? Bersama saya Ula Bone, inilah Otostop selengkapnya. Pertama, pilihan mesin baru. Meski berstatus facelift, Toyota Agia kabarnya akan mendapatkan tambahan pilihan mesin baru di samping mesin lamanya yang berkapasitas 1000 cc. Mesin baru tersebut berkapasitas 1200 cc dengan kode 3NRVE yang juga digunakan oleh Toyota Calya dan DHT SIGRA. Sebenarnya hal ini sudah bisa diperkirakan karena Toyota Indonesia telah menanamkan investasi yang cukup banyak untuk riset mesin NR ini. Jadi, tidak mungkin mesin ini hanya dipakai di satu model mobil saja. Selain itu, bahkan kami Toyota Indonesia mencoba merespon banyaknya keluhan akibat tidak awetnya karat engine mounting yang ada pada mesin Agia 3 silinder akibat getaran yang lumayan kencang. Mesin baru berkapasitas 1200 cc ini akan menjadi varian tertinggi dari Agia dan memiliki tenaga 88 Vs dengan torsi 108 Nm. Untuk transmisinya, tersedia pilihan transmisi otomatis 4 percepatan atau manual 5 percepatan pada masing-masing varian. Kedua, desain baru. Selain mesin baru, mobil ini juga akan mendapatkan penyegaran di bagian interior dan juga eksteriornya. Dari bocoran foto dapat dilihat di bagian eksterior, mobil ini memiliki desain grill baru dan model headlamp yang berbeda dengan Agia saat ini. Lampu utama akan diisi dengan proyektor lens, LED guide, dan auto cut off. Sedangkan di bagian belakang, lampunya sudah menggunakan LED bar untuk semua tipe Agia festive ini. Lalu di bagian kaki akan ada velg alloy 14 inci dengan desain terbaru. Untuk varian TRD Sportivo, bumper depan dan belakang memiliki desain baru yang cukup sporty. Tidak hanya eksterior, di bagian interior pun kabarnya Toyota Indonesia juga akan melakukan penyegaran dengan detail desain yang baru. Ketiga, tambahan fitur. Mobil ini tentu saja akan mendapatkan fitur-fitur tambahan, misalkan saja setion elektrik dengan lampu sein, kecuali untuk tipe E. Juga fitur ABS untuk tipe tertinggi bertransmisi otomatis. Lalu untuk interiornya, kabarnya akan ada konektivitas Bluetooth dari head unit double din barunya. Juga akan ada jok isofix baru. Keempat, prediksi harga. Mengutip data yang dirilis BPRD DKI Jakarta, mobil ini memiliki nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB mulai dari Rp89 juta hingga Rp107 juta. Dari NJKB tersebut masih akan ditambahkan biaya-biaya lainnya seperti biaya pendaftaran kendaraan, balik nama dari perusahaan ke konsumen, biaya penerbitan STNK beserta plat nomornya, juga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jika dihitung dengan rumus yang merujuk pada pedoman penghitungan nilai on the road kendaraan bermotor dari laman pajak.com, maka kita akan mendapatkan harga on the road sebesar Rp130,5 juta untuk tipe tertingginya. Harga ini jelas belum final, karena Toyota Astra Motor pasti masih menambahkan biaya lain-lain termasuk biaya promosi untuk mobil ini. Setelah ditambahkan dengan biaya-biaya tersebut, harga jual mobil biasanya akan lebih mahal sekitar 20-40% dari NJKB-nya. Dengan kata lain, besar kemungkinan harga Toyota Agia Facelift untuk tipe tertinggi akan berada pada kisaran harga yang sama dengan Toyota Kalea tipe E-Otomatis, yaitu di angka Rp147 jutaan. Kelima, tanggal rilis Melalui sebuah website beralama toyotasurabaya.com yang diduga merupakan situs dari sebuah dealer Toyota di Surabaya, Jawa Timur, muncul detail informasi jadwal peluncuran dan kegiatan promo nasionalnya. Menurut situs tersebut, PT Toyota Astra Motor akan mulai mengirim unit Agia Facelift ke seluruh jaringan dealernya pada tanggal 6 April 2017, baru kemudian resmi meluncur secara nasional pada tanggal 7 April 2017. Meski informasi ini belum terbukti kebenarannya, namun Presiden Direktur PT Astra Dayatsu Motor Sudirman MR pernah mengatakan bahwa baik Toyota Agia maupun Dayatsu Aila Facelift akan diperkenalkan bulan April mendatang, walau belum ada keterangan resmi tanggal pastinya. So, nantikan informasi resmi tanggal peluncurannya bersama kami. Itulah 5 bocuran informasi mengenai Toyota Agia Facelift yang telah ramai diperbincangkan beberapa waktu ini. Untuk update kabar terbaru tentang Agia Facelift ini, kunjungi www.autotainment.com, follow juga sosial media kami di Ad Autotainment, subscribe channel Youtube kami, juga like dan share video ini jika Anda menyukainya. Saya Ola Boneh, see you next at the stop. Sub indo by broth3rmax